Kalau usaha itu yang penting sabar sama usaha, doa. Kalau masalah model sih gampang pinjem di bank juga ada model ya, tapi banyak masalah uang sih banyak. Tapi kalau kesabaran orang, nggak mungkin semua orang sabar, harus sabar. Kadang laku, kadang nggak laku. Bukan tentang banyaknya yang laku lah, tapi tentang banyaknya kita sabar. Nanti rejeki datang sendiri. Dengan mas siapa ini? Dengan mas Bayu. Mas Bayu ya mas ya? Ya. Usahanya apa mas? Usahanya susu sapi segar. Susu sapi segar. Berarti ini susu murni ya mas ya? Iya ini susu murni, saya ambil langsung dari Boyolali. Dari Boyolali? Ya langsung dari kandang. Emang di sekitar sini nggak ada? Nggak ada, kayaknya kalau pemalang jarang. Oh jadi langsung ya? Iya, jarang ada yang ternak sapi. Oke, ini untuk alamatnya nih mas, di jalan apa sih? Alamatnya di Desa Banjardewa depan Masjid Al Munawarroh. Depan Masjid Al Munawarroh. Depan Masjid Al Munawarroh. Sore nggak buka. Jadi pagi aja ya mas ya? Iya pagi. Ini susunya tuh ada macam apa aja sih mas? Rasa gitu apa gimana? Ada yang rasa strawberry, rasa coklat, melon, vanilla, durian, cappuccino, moccacino. Iya. Tapi orang-orang sukanya yang ori, yang murni, ya original. Tanpa rasa? Tanpa rasa. Iya. Itu untuk yang ori ini mas, harganya berapa mas? Harganya Rp6.000. Satu cup. Satu cup. Ya. Pakainya cup gitu ya? Cup. Oke. Berarti bestsellernya rata-rata orang beli yang original? Original buat kesehatan. Tapi kalau anak-anak yang minta ada rasanya. Rasanya gitu ya? Iya. Biasanya nih mas, untuk jam ramai nya itu sekitar jam berapa mas? Jam 7 sampai jam 9 lah orang-orang berangkat kerja. Oh berangkat kerja ya? Ada yang beli buat minum di kerjaan. Jadi ini susu bagus untuk kesehatan ya mas ya? Iya. Sangat bagus untuk kesehatan. Jadi ini susu aja gitu mas, ada campuran apa gitu sih mas? Susu murni. Murni susu aja? Iya. Gak ada campuran apa-apa. Gula gitu kasih gak? Kadang ada yang manis kasih gula. Itu ya bisa kasih gula juga ya? Iya. Jadi ini susunya ya mas ya? Iya. Oh itu rasa-rasanya mas, tidak lemas? Iya. Rasa. Banyak ya mas ya varianya ya? Iya ya. Ada berapa macam itu pati? Sekitar? Ya sekitar 11. 11 ya? 11 macam ya. Ini pakenya gula asli. Gula asli. Tanpa ini mas, pemanis buatan itu mas? Enggak, enggak ada pemanis buatan. Harus asli. Kalau jualan harus jujur biar. Iya ya. Kasian membeli juga ya? Iya. Jadi pertama gula, lalu ini bubuknya? Perasa. Bubuk perasa. Bubuknya 2 sendok mas? Apa berapa mas tadi mas? 1 sendok setengah. 1 sendok setengah. Gulanya 1 sendok. Oke. Ini susunya. Ini susunya. Susunya tuh dari rumah diolah lagi enggak sih mas? Olah lagi. Kalau dari sana kan mentah. Kalau udah di saya harus dimasakin dulu direbus. Dimasakin dulu gitu ya. Iya. Ini panas aja apa ada? Ini sih mas bisa dingin? Panas sama dingin. Oh panas sama dingin bisa ya? Tapi kalau seringnya lebih banyak yang suka panas. Suka yang panas. Oke ini ya. Satu cupnya berarti ini yang 7.000 ya mas? 7.000 yang ada rasanya. Kelapa kayak gini berarti bayar enggak mas kalau pakai kayak gini mas? Enggak, saya enggak bayar. Karena enggak pakai lampu sih. Pakainya lampu dari pustiawah matahari. Iya jaya langsung. Kalau malem kan pakai lampu bayar. Kalau malem bayar enggak sih? Iya. Kalau siang kan enggak gratis. Masnya tuh usaha kayak gini udah berapa lama mas? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun? Iya. Di sini aja nih? Apa pernah pindah? Di sini aja. Dari pertama kali ya? Iya pertama kali bukan di sini. Sampai sekarang. Masnya usia berapa lagi mas? Usia 24. 24? Iya. Berarti mulai usaha ini usia 22 dong? Iya usia 22. 22 mulai ini ya sampai sekarang udah 2 tahun. Masih muda enggak malu mas? Enggak malu. Buat apa sih? Ya kan kerjaan kayak gini asik. Enggak diatur-atur. Enggak banyak korupsi lah. Kalau kerjaan yang lain kan banyak korupsi. Halal? Halal. Korupsi itu bukan tentang uang. Kadang tentang korupsi waktu. Ya banyak lah. Kalau ini kan apa-apa bisa diatur sendiri? Iya bisa diatur sendiri. Saya bebas. Tapi masnya sebelum usaha ini pernah usaha yang lain nggak mas? Enggak pernah ini baru saya usaha. Baru pertama kali ini? Baru pertama. Tapi langsung alhamdulillah ya? Ya alhamdulillah. Lancar alhamdulillah. Mas siapa ini mas? Mas Aryo. Mas Aryo. Sering lah nggak ada di sini ya? Sering banget mas. Kesini mas. Jadi menurut mas nih susunya tuh gimana sih? Rasanya enak atau gimana mas? Ya susunya rasanya sih ya tetep enak lah. Banyak manfaatnya juga mas. Mantap ya mas ya? Iya oke jos. Oke jos nih harus diramaikan ya mas ya? Iya lah. Diramaikan nih susu segarnya. Rugi mas kalau nggak datang mas. Mantap buat kesehatan. Murah juga ya mas ya harganya ya? Murah. Anak muda. Anak muda nih. Daripada minum yang nggak nggak kan. Kamu mending minum susu sehat. Minum susu ya ya? Iya. Dulunya sebelum usaha ini mas nih kerja apa gimana mas? Saya kerja dulu di kombensin. Kombensin. Tapi bagian nitrogen. Nitrogen ya? Iya. Daerah mana mas? Daerah Pakalongan. Daerah Pakalongan. Iya. Jadi setelah dari kombensin itu langsung? Gak. Gak. Pomp bensin keluar. Gak betah kan. Gak ada liburnya kalau di pom. Gak ada liburnya. Terus. Saya kerja di toko-toko optik. Iya. Ikut Cina. Terus. Ya nggak betah lagi. Terus. Habis itu ikut sama teman kerja di Jogja. Dibikin buku di sana. Iya. Tapi nggak betah lagi namanya. Nggak betahan sih saya sih kalau ikut orang. Nggak suka diatur-atur. Jadi memang jiwanya tuh pingin bebas. Pingin bebas. Tapi waktu masih kerja nih mas, udah kepikiran belum usaha kayak gini? Belum kepikiran. Saya nggak nyangka buka usaha sendiri. Awalnya kan saya suka hewan. Hewan kayak musang. Oter. Yang kecil-kecil masih. Itu sih. Merem masih nyusu. Terus. Saya sering beli yang masih anakan. Tapi. Saya susuin pakai susu SGMat. Sering mati. Iya. Terus saya. Ada teman. Dia kok. Binatangnya yang kecil-kecil. Selalu hiduplah. Sampai dewasa besar. Saya tanya pakenya apa sih. Minumnya susunya. Ini pakai susu sapi segar. Kayak gitu. Saya. Kalau pakai susu sapi segar pasti badannya sehat. Iya. Buat hewan juga sehat. Buat manusia sehat lah. Saya pakainya susu. SGM. Kayak susu orang. Jadi. Glukosanya banyak. Jadi kan hewannya kembung cepat mati. Iya. Bukan. Nggak pas. Jadi. Dari situ masnya. Mulai. Mulai. Apa. Teman nawarin. Daripada. Nganggur kayak gini. Mainan hewan. Jualan susu ini aja. Di Banjar Dewa. Belum ada. Terus saya kan. Awalnya malem. Mau jual STMG. Kan saya. Ayamnya banyak di rumah. Iya. Telur banyak. Terus. Dibikin STMG aja lah. Susu segarnya. Malem. Buka jam. Jam. Habis asar lah. Habis asar sampai. Jam sebelas. Ya. Rame sih rame. Tapi. Itu apa. Saya akhirnya kan nggak sholat bahari. Sama Isha. Iya. Tertinggal. Jadi. Saya nggak bisa bagi waktu sih. Kadang. Tapi kalau. Apa. Pagi nyaman. Habis sholat subuh. Berangkat. Panjang waktunya. Iya. Panjang waktunya. Sampai siang. Jam sebelas pulang. Ya. Enak lah. Buat ibadah. Sama. Jualan. Mas Nyatu. Dari Boyolali. Sekali kirim berapa mas? Sekali kirim. Ya kalau satu hari habis. Sepuluh liter. Atau lima belas liter. Berarti saya. Ngambil tiga puluh liter. Iya. Buat dua hari. Dua hari sekali sih. Jadi kan. Susunya. Baru terus. Enggak. Iya. Fresh. Fresh terus. Enggak. Iya. Fresh terus. Biar. Dua hari habislah. Dua hari habislah. Dua hari habislah. Iya. Kalau masnya. Punya ini enggak mas. Impian ya. Sampai saat ini. Belum kesampaian mas. Apa. Impian. Banyak sih impian saya. Pengen. Apa. Kejak jalan-jalan keluarga. Kadang kan kita. Anak muda. Sering jalan-jalan sama temen. Kadang pengen. Jalan-jalan sama orang tua. Sama keluarga. Bareng-bareng. Ke tempat yang. Enak lah. Buat ngobrol. Nek reaksi. Iya. Enggak muluk-muluk sih. Iya. Tapi belum kesampaian. Iya. Semoga nanti cepat kesampaian mas ya. Iya. Iya.